Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wa salatu wa salamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Amna ba'd Al-Syeikh al-Allama Abdul Rahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahab Semoga Allah merahmatinya Yang dilahirkan pada tahun 1193 Hijriah Dan meninggal pada tahun 1285 Hijriah Berkata Di dalam Kitab Yang beliau tulis Fathul Majid Lisharhi Kitabit Tawhid Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Wabihi Nasta'in Wa alihi Tuklan Kita hanya Meminta tolong kepada Allah Dan Hanya bertawakal kepadanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Hanya untuk Allah Rab semesta alam Wa la'aqibatulil Mutaqin Akibat yang baik Diperuntukkan Khusus untuk Orang-orang yang bertakwa Dan tidak ada Suatu permusuhan pun Melainkan ditujukan kepada Orang-orang yang zalim Kalmubtadi'ati Walmusyrikin Seperti Para pelaku bid'ah Dan para pelaku kesyirikan Wa ashadu an la'ilaha ilallahu Wahdahu la syarikalah Saya bersaksi Bahwa Tidak ada Ilah Yang berhak diibadai Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Semata Tidak ada sekutu baginya Ilahul awwalina wal akhirin Yang diibadai oleh Orang-orang terdahulu Dan orang-orang belakangan Wa qayyumus samawati Wal aradin Dan yang menjadikan Langit-langit dan bumi Menjadi tegak Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Wa khiyaratuhu min khalqihi ajma'in Dan saya bersaksi Bahwa muhammad Ahamba Allah Rasulnya Dan manusia Yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada Semua makhluknya Allahumma salli ala muhammadin Wa ala ali muhammad Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Wasallama taslima Ya Allah Sampaikanlah sholawat Dan betul-betul sampaikanlah salam Kepada muhammad Kepada keluarga muhammad Yang mengikutinya Kepada sahabat-sahabatnya Dan kepada Siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik Hingga hari pembalasan Hingga hari pembalasan Ajzalallahu lahul ajra wal thawab Mudah-mudahan Allah Melimpahkan ganjaran dan pahala untuknya Wa ghafaralahu waliman ajaba da'watahu Yawma yaqumul hisab Mudah-mudahan Allah mengampuninya Dan mengampuni Siapa saja yang menyambut dengan baik Da'wahnya Di hari Terjadinya hisab Terhadap amalan Qadja'a badian fi ma'nah Sungguh kitab ut-tawhid Datang dalam keadaan Sangat menakjubkan maknanya Min bayani tawhidi bibarahini Yaitu menjelaskan tawhid Dengan bukti-buktinya Wa jam'i jumalin Min adilatihi li'idahihi watabiyini Mengumpulkan Jumlah-jumlah Dari dalil-dalil Tentang tawhid Untuk menjadikannya jelas Dan untuk menjadikannya gamlang Fasara alaman lil muwahidin Sehingga Kitab ut-tawhid Menjadi ciri Orang-orang yang mentawhidkan Allah Wa hujjatan ala'l mulhidin Dan menjadi hujjah Iyam Mabina sakan Orang-orang mulhid Fantafa'a bihilu khalqul kathir Wal jam'ul ghafir Sehingga Banyak Orang-orang yang mentawhidkan Allah Mengambil manfaat darinya Fa'inna hadhal imama Rahimahullahu Fi mubtada'ina syatih Sesungguhnya Imam Syukhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Di awal perkembangannya Qad syarahallahu sadarahu lil haqqil mubin Sungguh Allah melapangkan dadanya Untuk menerima kebenaran yang nyata Alladhi ba'atha bihil mursalin Yang dengannya Para rasul diutus Min ikhlasil ibadati bijami'i anwa'iha Lillahi rabbil alamin Yaitu mengikhlaskan ibadah Dengan semua jenisnya Hanya untuk Allah Rab semesta'alam Wa inkari ma'alaihil kathiru Min syirkil musyrikin Dan pengingkaran terhadap Perkara Kesyirikan Yang banyak dilakukan oleh orang-orang musyrik Fa'ala allahu himmatah Allah Membulatkan tekat Beliau Wa qawwa azimatah Allah mengkuatkan Keinginan beliau Sehingga beliau mulai Mendakwai penduduk najat Untuk mentauhidkan Allah Alladhi huwa asasul islami wal iman Yang mana tauhid adalah Asas Islam dan iman Dan melarang mereka dari beribadah kepada pohon-pohon Batu-batuan Kuburan-kuburan Togut-togut Dan berhala-berhala Wa anil imani Bis syahrati wal munajimina Wal kuhan Dan melarang mereka Dari percaya Kepada para penyihir Orang-orang yang Mengkaitkan terjadinya sesuatu dengan bintang Dan Para dukun Allah Dengan da'wah beliau Dengan sebab da'wah beliau Menghancurkan semua bid'ah dan kesesatan yang diserukan oleh semua syaitan Wa aqama Wa aqama allahu bihi alamal jihad Dengan Perantara beliau Allah Menegakkan Bendera Panji Untuk berjihad Wa ada hada bihi syubahal mu'arizina min ahli syirki wal a'inat Dan dengan perantara beliau Beliau menghancurkan syubhat-syubhat Orang-orang yang Menentang Yaitu ahli kesyirikan dan ahli Pembangkangan Wa dana bil islami aktharu ahli Tilkil bilad Kebanyakan penduduk negeri itu Beragama dengan Islam Al-hadiri minhum wal bad Baik Orang Kota dari mereka Atau orang desa Baik kalangan terpelajar Maupun kalangan primitif Wa antasyarat da'watuhu Wa mu'allafatuhu fil afaq Da'wah beliau dan karya-karya tulis beliau menyebar Di Seluruh penjuru dunia Hatta akarra lahu bil fadli Man kana min ahli shikak Sehingga Musuh pun Mengakui Keutamaan beliau Illa man istahwada alaihi shaytanu Wa karraha ilaihi l-iman Kecuali Kecuali Orang yang dikuasai oleh shaytan Dan dijadikan oleh shaytan Benci kepada keimanan Fa'ashara A'alal Wa'inadi Wa'at-tughiyan Sehingga terus Membangkang Dan terus Melakukan perbuatan melewati batas Waqat asbaha aktaru ahli jaziratil arabi Sungguh Kebanyakan Ahli Jazirah arab Bida'awatihi Dengan sebab da'wah beliau Kama kala qatadatu rahimahullahu ta'ala Anhali awwali hadihil ummah Sebagaimana dikatakan oleh qatadah Mudah-mudahan Allah merahmatinya Tentang keadaan Pertama dari umat ini Innal muslimina Lama qalu La ilaha illallah Sesungguhnya orang-orang muslim Ketika mereka mengatakan La ilaha illallah Ankara dhalikal musyrikuna Wa kaburat alaihim Orang-orang musyrik mengingkari itu Dan perkataan la ilaha illallah Itu sangat berat untuk mereka Iblis dan bala tentaranya Membuat mereka merasa sempit dengan perkataan la ilaha illallah Fa'aballahu illa an yumdiyaha Wa yudhhiraha Wa yansuraha Ala manna wa'aha Tetapi Allah Enggan kecuali Menjadikan Perkataan la ilaha illallah Perkataan la ilaha illallah Enggan Kecuali menjadikan la ilaha illallah Terus berlangsung Menjadikannya menang Dan menjadikannya Mengalahkan Orang yang memusuhinya Innaha kalimatun manu khasama biha falaj Sesungguhnya la ilaha illallah Adalah kata-kata Yang barang siapa memusuhinya Maka dia akan Kalah Wa manu qatala biha Nusir Barang siapa yang berperang Dengan sebab la ilaha illallah Maka akan menang Innama Ya'arifuha ahlu hadihil jaziorati Alati yaqta'uhal rakibu Filayalin qolail La ilaha illallah Awal mulanya Hanya diketahui oleh Penduduk jazirah Arab Yang Bisa dilewati Oleh Orang yang melakukan perjalanan Dalam beberapa malam Wa yasiru rakibu fi fi amin minan nas Orang yang berkendaraan Berjalan Melewati sejumlah manusia La ya'arifunaha Sementara Sejumlah manusia itu Tidak mengetahui La ilaha illallah Wa la yukiruna Biha Dan tidak Mengakui dan menetapkannya Wallahu a'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih